Saya adalah seorang perakit bom, dan hasil rakitan saya pernah digunakan di konflik Ambon. Saat itu konflik sudah berlangsung lama. Dan saya berpikir, merakit bom adalah cara suci untuk membela agama saya. Percaya bahwa mati membela agama akan membuat saya langsung masuk surga. Sampai akhirnya saya melihat sendiri, bagaimana orang bisa terbunuh karena bom Molotov. Seakan nyawa manusia, tak ada harganya sama sekali. Ketika nyawa melayang dengan gampang, lalu saya berpikir lagi tentang apa yang saya perjuangkan. Perang mengubah sudut pandang saya. Diam-diam bersama perempuan lain, saya mencoba membuka dialog dengan penganut agama lain. Memulai diskusi antara komunitas Islam dan Kristen, hingga ke pelosok-pelosok wilayah Ambon. Tahun 2002, bersama perempuan lain, kami mencoba mendirikan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Sebagai wadah belajar, berbagi, dan saling menguatkan. Saya percaya, konflik tidak harus diakhiri dengan perang. Dan perempuan bisa memegang peranan dalam menciptakan kedamaian. Tidak mudah, tapi kami percaya, perdamaian merupakan tujuan yang pantas untuk didapatkan semua pihak. Saya Andin, bercerita tentang Bayi Hajar Tualeka. Terima kasih telah menonton!